Pemohon melalui kuasa hukumnya mendalilkan bahwa telah terjadi pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak terkait selaku petahana, yang dimana hal tersebut terkait dengan nama petahana yang bernama Laode Muhammad Rusman Untung berganti menjadi Laode Muhammad Rusman Emba. Menanggapi permasalahan tersebut, KPU dan Bawaslu tidak melakukan inisiatif dan pengecahkan terkait perbuahan nama tersebut. Sementara pada perkara perselisian hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi, pemohon pasangan calon nomor urus 1 Arhawi Hardin Laomo melalui kuasa hukumnya makfut mengatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh termohon KPU, dimana termohon tidak mempertanggungjawabkan adanya pemilih yang pindah pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 537 pemilih dan juga surat suara tambahan yang dilakukan oleh pemilih yang bukan pemilih sebenarnya sebanyak 1.883 suara yang tersebar di 240 TPS, di 95 desa, kelurahan, dan di 8 kacematan Kabupaten Wakatobi. Selain itu, pelanggaran yang serius secara masif dilakukan oleh pasangan calon nomor urus 2 dengan melakukan politik uang dan melakukan intimidasi kepada tim pemenangan pasangan calon nomor urus 1. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Wakatobi, serta melakukan pemungutan suara ulang di delapan kecamatan terdiri dari 95 desa, kelurahan, dan 240 TPS sekebupaten Wakatobi. Sidang lanjutan akan dilaksanakan dengan agenda mendengarkan keterangan termohon KPU, jawaban pihak terkait, dan mendengarkan keterangan bawah selu. Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan.